Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga hari ini kita diberikan kesehatan. Pada siang hari ini kita akan membuka kembali. Ini pembahasan soal-soal UP. Sebelum kita melakukan pembahasan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa dicukupkan. Saya harap teman-teman semua di sini masih tetap semangat. Silahkan Pak Ilmi untuk memulai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-Ibu semuanya kurang dua hari lagi. Jadi jangan main-main dengan nasib Bapak-Ibu loh. Ini menentukan masa depan Bapak-Ibu. Tadi saya lihat di WA itu saya sebenarnya saya tidak ikut tujian tapi ikut kecewa. Kenapa? Karena kurang dua hari masa kok enggak belajar itu loh ya Bapak-Ibu ya. Enggak sempat Pak. Untuk masa depannya kok enggak sempat itu loh ya. Gimana tuh Bapak-Ibu ya. Pengen gagal lagi atau bagaimana ini Bapak-Ibu? Jadi saya yang enggak ikut tujian itu ikut ketar-ketir Bapak-Ibu. Lah kok Bapak-Ibu yang ikut tujian kok malah tenang-tenang ini kan. Bagaimana ini Bapak-Ibu? Terus terang ya Bapak-Ibu ya. Kebahagiaan Bapak-Ibu itu adalah kebahagiaan kami. Jadi kalau Bapak-Ibu gagal itu artinya kami juga merasa sedih. Jadi apa ya Bapak-Ibu ya. Sekiranya kurang dua hari ini manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Begitu loh Bapak-Ibu. Silahkan mencoba loh. Bahkan saya kalau triotnya itu silahkan dicoba sampai nilainya sempurna. Jadi bisa mengulang sampai lima kali, sepuluh kali silahkan. Tidak apa-apa ya. Nanti dicoba. Saya kirain tadi satu kali aja Pak. Saya udah kecewa tadi. Boleh silahkan. Boleh silahkan. Lima kali, sepuluh kali boleh Bapak-Ibu. Tujuan kami seperti itu apa? Biar Bapak-Ibu semuanya itu bisa berhasil begitu loh Bapak-Ibu. Ini yang ikut di grup kan ada berapa ya Bu Susi? Kurang lebih. Ada enam puluhan ya? 60-40 gitu. Iya, 60-40-an lebih gitu. Kok ini kok yang hadir segini gitu loh. Saya lihat itu sepertinya Bapak-Ibu ini ya harus prioritas begitu loh. Kurang sebentar lagi itu harusnya prioritas Bapak-Ibu ya. Jadi di sini saya bukan marah, bukan apa. Ada tanda kasih tanya Bapak-Ibu. Kami tidak menginginkan Bapak-Ibu itu gagal lagi. Begitu loh ya. Tolong yang semangat. Turang beberapa hari ini. Jadi belajarnya itu di... Diatkan kembali Bapak-Ibu ya. Baik Bapak-Ibu. Itu kasih dari saya tadi untuk motivasi Bapak-Ibu ya. Jadi kalau ingin berhasil itu ada di tangan Bapak-Ibu semuanya. Kami di sini intinya adalah membantu supaya Bapak-Ibu itu bisa lulus begitu Bapak-Ibu ya. Amin. Sekali lagi kebahagiaan Bapak-Ibu adalah kebahagiaan kami. Dan kalau Bapak-Ibu tidak lulus itu kami juga ikut bersedih. Begitu ya. Oke Bapak-Ibu masih semangat ya. Iya Pak. Baik kita lanjutkan Bapak-Ibu yang tadi ya. Oke. Jadi hari ini langsung saja ada jawabannya Bapak-Ibu ya. Karena memang waktunya sangat singkat ya. Jadi kalau di soal itu ada critical thinking, ada menyusun konsep-konsep ya. Maka teori belajar yang cocok, yang mendukung adalah teori konstruktifisnis. Konstruktifisnis. Kemudian kalau di situ ada respon, ada stimulus, ada punishment, ada punishment, sanksi. Berarti ini yang cocok adalah teori teorisnanya. Teori smenya. Oke lanjut berikutnya. Disajikan beberapa peristiwa yang dialami oleh peserta didik yaitu sebagai berikut. Satu, mampu memahami permasalahan. Dua, mampu menceritakan sebuah kejadian. Tiga, mampu menjelitakan masalah. Empat, mampu membuat peraturan berdasarkan kejadian di atas. Menurut David Akal, fase pengalaman konkret, dapat pada fase pengalaman konkret itu yang mana Bapak Ibu? Yang sudah dialami, yang mana? Mampu menceritakan sebuah kejadian. Mampu menceritakan sebuah kejadian. Dia masuk ke dalam pengalaman konkret. Dia sudah mampu menceritakan kejadian. Berarti dia sudah konkret. Lanjut berikutnya. Tadi kan saya bilang di awal tadi. Jadi memanusiakan manusia, menjadi manusia yang ideal. Menjadi manusia yang dicita-citakan. Menjadi manusia yang mampu mencapai aktualisasi diri. Maka teori belajar yang cocok adalah humanistik. Begitu ya Bapak Ibu ya. Jadi ini perlu sangat ditekankan. Ternak kunci kata-kata yang ini kunci ini nyambung Pak. Kalau pas sendiri itu ngeblank ya. Oke, yang nomor lima. Ini tadi teorinya Brunner ini ya. Ya Bapak Ibu ya. Teorinya Brunner ada tiga ya tadi ya. Kena tip ikonik. Ikonik. Kena tip itu dikenalkan dengan benda nyata dulu. Kalau matematika ya bawa kelereng gitu ya. Kelereng satu. Tambah lagi satu. Berarti kelerengnya ada dua. Baru nanti digambar kelerengnya itu. Baru ke simbolnya. Satu tambah satu. Jadi dua. Di sini, di dalam sebuah pembelajaran Bu Erni berpendapat apabila seseorang memahami obyek-obyek dunia melalui gambar-gambar dan visual. Kata lain, persetujungan belajar melalui bentuk perumpamaan atau perbandingan. Hal ini merupakan tahapan dari gambar-gambar. Ikonik. 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 Kalau enaktif itu apa Bapak-Ibu? Melalui benda-benda di lingkungan sekitar. Melalui benda-benda di lingkungan sekitar. Gampar yang ngelereng. Kemudian apa itu? Batu, kayu. Iya. Batu, kayu, dan lain sebagainya. Kemudian baru ke gambar ya. Gambar. Ikonik. Baru ke simbolik. Simbolik. Ini teorinya siapa ini tadi? Namanya. Teorinya siapa? Brunner. Brunner. Benar, ya. Oke. Lanjut berikutnya. Yang nomor enam. Coba kita lihat. Bu Wahyu adalah salah satu guru di sekolah X. Dalam pembelajarannya kali ini, Bu Wahyu lebih mengedepankan agar peserta didik lebih memahami lingkungannya dengan menggunakan pengetahuan motoriknya. Pengetahuan motorik. Misal dengan sentuhan, gigitan, pegangan kepada benda nyata. Maka ini teori Brunner dalam tahapan apa? N-aktif. N-aktif ya. Karena kan berhubungan dengan benda-benda, yang kongkrit. Atau kongkrit ya, Ma. Maka tahapannya adalah enak. Enak. Gampang ya, Bapak-Ibu ya? Gampang kalau tahu kata kunci-kata kunci. Kalau tahu artinya kalau enggak. Nah, makanya itu kita bahas hari ini. Ini Pak. Kalau ngerjakan barang begini itu. Apa lagi? Apa? Tapi saat ngerjakan sendiri itu ngebleng. Saat ngerjakan sendiri ngebleng, itu gara-gara latihannya kurang, Pak. Betul, Pak. Sama dengan pas kibra itu loh. Pas kibra itu kalau latihannya kurang kan ya, pas waktu ngeibarkan bendera kan ngebleng. Balik jadi putih-merah ya. Sama, Bapak-Ibu. Kalau persiapannya itu kurang, itu juga seperti itu. Pas waktu menghadapi, oke ya, ngebleng. Semoga nanti tidak ngebleng, Pak. Ya, harapan saya seperti itu. Jangan ada yang tertinggal loh ya. Pokoknya saya tidak menginginkan ada yang tertinggal di sini. Semuanya harus lulus. Amin. Amin ya Allah. Oke, lanjut berikutnya. Silakan dibaca, Bapak-Ibu. Ya. Pak. Belum pembelajaran. Bu Fida mengajak siswanya untuk berdoa terlebih dahulu. Memeriksa kehadiran siswa dan menyampaikan manfaat materi yang akan dipelajari. Hal ini bertujuan untuk mempersiapkan peserta didik menerima materi pelajaran. Pada awal pembelajaran, Bu Fida menayangkan dua video untuk menarik perhatian. Kemudian, Bu Fida memberikan latihan-latihan soal. Berdasarkan pemaparan di atas, Bu Fida menerakkan teori belajar behavioristik aliran. Tadi kan ada aliran-alirannya ya, Bapak-Ibu ya. Behavioristik. Jadi kalau kita lihat memang ini behavioristik itu ada stimulus ya. Ada stimulus yang dipersiapkan supaya siswa itu tertarik. Maka dia behavioristik. Dengan cara latihan berulangan. Maka termasuk teori koneksionisme. Dari mana koneksionisme itu? Koneksionisme itu adalah trondik. Kata kuncinya itu ya. Jadi ada persiapan, ada latihan-latian. Itu berarti trondik. Ada umpan balik ya, Pak. Seperti itu ya. Ini ya. Yang kuning-kuning itu loh, Bapak-Ibu. Iya. Oke, lanjut. Reinforcement. Reinforcement tadi apa, Bapak-Ibu? Pemuatan. Pemuatan. Pemuatan positif bentuknya apa? Ini. Diberi hadiah, ya kan. Diberikan penghargaan, diberikan permain, ya kan. Terimut, ya Pak. Terimut, ya Pak. Terimut. Terimut. Pemuatan positif itu ya. Nah, kalau ada reinforcement, maka teori belajarnya adalah behavioristik. Nah, itu kata kuncinya itu loh. Stimulus respon. Berarti apa ini, Bapak-Ibu? Behavioristik. Behavioristik. Mencoba trial and error, mencari, menemukan, mencari konstruktif. Menyusun rumus-rumus, membuktikan konstruktif. Jadi menggali sendiri, ya Pak. Oke, lanjut berikutnya. Kalau berhubungan dengan kemajuan teknologi, Bapak-Ibu apa? Cybernetics. 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 Ya ini, kemajuan teknologi, ya. Masih, Bu. Jadi, belajar itu caranya seperti ini, Bapak-Ibu. Jadi ambil poin-poin penting, yang dengan poin-poin penting itu Bapak-Ibu bisa menjawab soal. Kalau tidak tahu bedanya antara konstruktifisme, behaviorisme, kemodern humanistik, dan lain sebagainya, maka ya Bapak-Ibu kesulitan ya dalam menjawab. Oke, lanjut berikutnya. Nah, yuk, silakan dibaca, yuk. Ya, Pak. Bapak-Ibu bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang dilontarkan guru. Guru memberikan tepuk tangan untuk menghargai usaha Melati, dan terkadang memberi acungan jempol pada saat Melati menjawab pertanyaan yang benar. Maka yang dilakukan oleh guru tersebut menganut teori dari Skinner Merah. Ini termasuk apa sih, Bapak-Ibu? Behavioris. Behavioris? Behavioris. Behavioris ya. Karena apa? Di situ ada tepuk tangan. Tepuk tangan itu termasuk bagian dari penghargaan. Apa tadi namanya? Infosement ya. Penguatan ya. Maka ini teorinya siapa ini? Teorinya Skin? Skin. Coba kita lihat ke atas. Mungkin ada yang baru gabung. Lebih awal ya dapat materi lebih banyak ya. Oke, tadi sebelum di record tadi sudah saya terangkan. Ini, ini, ini. Skinner ini, Skinner. Adanya reinforcement. Adanya reinforcement, yaitu penguatan positif berupa dia. Penguatan negatif berupa? Hukuman atau sengkut. Ya, memberi, menunda ya. Tidak memiliki penghargaan dan lain sebagainya. Nah, berarti cocok ya tadi jawabannya ya. Jadi Skinner itu dia juga menganut behavioris. Behavioris. Tapi di situ ciri-cirinya itu ada reinforcement. Ada kekuatan ya. Maka cocok dengan soal tadi. Kita jawabnya apa? Kita menjawabnya adalah Tadi termasuk Skinner. Kalau Brunner tadi apa Bapak-Ibu? Ini yang sering keluar ya. Brunner itu tadi penaktif ikonik, simbolik. Benar ya. Kalau belajar itu adalah pembelajaran yang bermakna. Apa Bapak-Ibu? Teacher. Ya, Ausubel. Ausubel itu belajar dengan pembelajaran yang bermakna. Yang bermakna. Ini sambil nanti tetap saya berikan ini Bapak-Ibu ya. Tapi mohon catatan-catatan itu harus dibuat Bapak-Ibu. Ya, Pak. Kan ada itu kan. Ikatlah ilmu dengan tulisan ya kan. Biar ilmu tidak lari maka diikat. Ya bener-bener sudah ada file-nya Pak. Kenapa harus ditulis lagi lah? Itu gunanya adalah untuk mengingat. Ya. Lebih ingat ditulis daripada membaca, Pak. Betul. Jadi pas waktu gini yang kuning-kuning itu sambil ditulis. Oh gini ya. Skinner itu ini. Jadi ada rangkuman sendiri begitu ya Bapak-Ibu ya. Ya, Pak. Oke lanjut. Kenapa ini 14 ini kok behavioristik ya? Di mana kok ada behavioristik? Itu. Meningkatkan kemampuan. Kujian. Kalau ada ini ya. Kujian, Pak. Kujian termasuk behavioristik ya. Ah, behavioristik ya. Oke. Dari situ saja sudah kelihatan ya. Oke lanjut berikutnya. Nomor 15. Kecuali. Menurut biasa yang seharusnya dilakukan. Kecuali menghadapkan anak pada situasi yang membingungkan. Oke lanjut. Yang nomor 16. Contoh penerapan teori behavioristik yang dapat dilakukan guru dalam praktik pembelajaran adalah. Apa Bapak-Ibu? Simulus dan respon. Sudah langsung jawab saja yang C ya. Gitu ya. Oke. Kok gampang sekali gini ya Bapak-Ibu ya? Gimana? Sudah langsung jawabannya, Pak. Sudah langsung jawabannya. Kalau tidak ada kuning-kuningnya gini. Bingung ya Bapak-Ibu ya? Iya. Ada kata kuncinya, Pak. Masih mikir. Makanya kuning-kuning ini nanti Bapak-Ibu belajar lagi. Tulis lagi gitu ya. Oke. Pola-pola logika sederhana. Maka ini termasuk kok. Kompetitif. Jadi materinya itu disusun dengan pola atau logika sederhana dan kompleks. Itu berarti dia sudah kognitif. Kognitif itu sudah ke persepsi atau pemahaman. Itu kognitif. Seperti itu. Baik. Ini teori belajar. Sudah saya kupas tuntas. Gimana? Kira-kira? Masih bingung yang mana yang ditanyakan? Silahkan. Saya kupas tuntas ini. Teori belajar. Yang itu Pak. Yang mana? Yang KD-KD itu lho Pak. Itu yang apa namanya menentukan kata kuncinya itu susah itu. Oh KD. KD terus disuruh mencari indikatornya gitu. Alat evaluasinya apa? Itu seperti ini Pak. Kisi-kisinya Pak. Kisi-kisinya seperti ini loh Bapak Ibu ya. Intinya itu seperti ini. Kalau disuruh mencari KD. Terus disuruh mencari IPK. Ya kan? Ya. Bapak Ibu paling tidak itu pernah membaca KKU. Kata kerja operasional. Kalau tiga titik berarti dia masuknya kemana Bapak Ibu? Pengertauan. Pengertauan Pak. Sebentar ya. Saya carikan KKU ya. Biar enggak ngambang. Bisa raja nanti itu Pak ya. KKU-nya. KKU-nya. Tapi meskipun sudah waktu mengerjakan soal itu Pak. Kok KKU-nya kemarin-kemarin nabal? Kemudian kok jadi enggak bisa? Kok jadi enggak bisa ya? Makanya itu. Berarti latihannya masih kurang ya. Iya mungkin Pak. Atau mungkin terlalu pegang lalu berubah ya. Gini loh Bapak Ibu ya. Jadi begini. Kalau menghadapi ujian itu harus dalam kondisi tenang Bapak Ibu. Kan Bapak Ibu biasanya kan grogi ya. Iya. Nah itu ngapain grogi begitu loh. Dipikir-pikir lagi lah begini. Ngapain grogi sih saya itu. Kong ini ya ujian. Ujian itu sudah pasti Bapak Ibu. Tiap kita naik tingkat dalam kehidupan itu pasti diuji. Iya Pak. Dulu Bapak Ibu kelas 1 SD naik ke kelas 2 pasti diuji. Ngapain harus takut begitu loh. Mengalir saja begitu loh Bapak Ibu. Biar enggak blank gitu loh. Ada pengawas itu galak ataukah itu sabar ataukah judes atau apa pengawasnya. Ya mengalir saja. Mong saya ini ujian itu sudah pasti terjadi. Jadi begitu Bapak Ibu. Mau enggak mau ini harus saya lalui. Saya harus berani menghadapi ujian ini. Mau enggak mau harus saya lalui. Gitu. Itu Bapak Ibu. Tanam. Tanamkan dalam diri Bapak Ibu. Saya bisa. Saya bisa. Saya bisa. Saya lulus. Saya lulus. Saya lulus. Semangat. Iya. Kalau sudah biasanya begini Bapak Ibu ya. Ini pengalaman ini. Pengalaman. Dari peserta yang gagal itu semacam ini. Biasanya itu kalau di awal sudah menjumpai soal yang sulit. Itu dia berkata dalam hatinya seperti ini. Waduh. Angel. Angel. Angel lagi. Tambah nispor ini tambah angel lagi. Betul lah. Tambah sulit ini. Kalau sudah seperti itu. maka otomatis otak Bapak Ibu itu tertutup. Sudah. Otak Bapak Ibu itu tertutup. Ya sehingga apa? Hafalannya. Kemudian belajarnya itu semuanya sudah blank. Kirna Pak. Kirna semua. Makanya itu dari awal itu jangan pernah bilang seperti itu. Ini nanti pasti di belakang-belakangnya tambah mudah. Begitu loh. Biasanya ditaruh di awal sulit. Tapi ini belakangnya ini mudah. Begitu loh. Semoga Pak. Amin Pak. Terus konsentrasi itu sampai akhir Bapak Ibu. Ini kata kunci supaya bisa habis itu konsentrasinya itu sampai akhir. Sampai titik darah penghabisan. Kalau di lari itu ada orang yang lari itu kan ya kan. Dia di tengah-tengah itu dia itu kecekluk atau apa begitu lah ya. Dia itu menyelesaikan walaupun terseok-seok itu sampai akhir. Walaupun terseok-seok itu sampai akhir. Kalau orang Jawa itu masih yang ngesot kudu tekong bone. Gitu. Iya Pak. Walaupun terseok-seok harus sampai tujuan. Begitu loh Bapak Ibu ya. Ini penting loh Bapak Ibu. Motivasi itu penting loh. Ini juga menentukan keberhasilan. Begitu ya. Iya. Jadi yang ini Bapak Ibu coba diperhatikan. Ini KD yang ada di sini. KKU yang ada di sini. Ini adalah rana kognitif. Rana kognitif itu berhubungan dengan pengetah. Pengetah. Nah kalau di KD itu biasanya tiga titik. Kan begitu Bapak Ibu. Itu ada tingkatannya. Ada C1 sampai C6. Biasanya Bapak Ibu disuruh menentukan indikator yang hot. Indikator yang hot itu antara C4 sampai C6. Kalau di KD-nya itu menjelaskan. Maka Bapak Ibu harus carinya di sini. Di C4 atau C6. Jadi dicari di soalnya itu. Begitu. Nah yang sering keluar itu ini Bapak Ibu. Mengidentifikasi. Menyebutkan itu C1. Mengartikan. Menjelaskan. C2. C2. Kemudian biasanya kalau C3 itu menen. Menentukan. Menentukan. Ini C3. Kalau menganalisis. Menerangkan. Menerangkan. Menyelesi. Itu sudah C4. Kemudian kalau sudah mengevaluasi. Menilai. Mengkritik. Itu dia sudah masuk ke C5. Membuat. Mencipta. merancang. Itu C3. Jadi kalau nyari IPK. Maka IPK-nya adalah IPK pengayaan. Kan IPK ada tiga ya. Ada IPK pendukung. Inti. Pengayaan. Biasanya kalau yang hot. Itu sudah masuk ke pengayaan. Atau dia ke C4 sampai C6. Itu Bapak Ibu. Ini harus di. Paling enggak itu Bapak Ibu pernah membaca. Sehingga nanti tahu. Oh ini masuk C2. Oh ini masuk C4. Itu ya. Paling enggak Bapak Ibu. Paling enggak Bapak Ibu. Ini bawahnya ini Pak. Iya. Jadi dalam pembuatan RPP. Bapak Ibu itu senjatanya ya ini. Untuk menentukan hot atau tidak hot. Iya Pak. Iya. Jadi untuk menentukannya ya di situ ya. Ini makanya Pak. Iya. Iya silahkan. Gimana? Iya. Untuk pengetahuan. Itu C1 sampai C berapa ya Pak. Untuk pengetahuan C1 sampai C6. Kalau keterampilan Pak. Kalau keterampilan itu P ya. Dia simbolnya P. P1 sampai P6. P5. P1 sampai P5. Ini lah. Afektif juga begitu. Itu Bapak Ibu. Afektif saya enggak bunuh. Yang dituntut hot itu hanya yang pengetahuan ya. Atau kognitif. Itu mulai dari C4 sampai C6. Kemudian evaluasinya gimana Pak? Evaluasinya itu begini loh Bapak Ibu ya. Kalau di situ kadinya itu pengetahuan. Maka menilainya dengan cara apa Bapak Ibu? Kalau kadinya pengetahuan. Kalau kognitif. Menilainya dengan apa? Tes tertulis. Tes tertulis. Tes tertulis. Tes tertulisan. Kan begitu ya. Menilainya ya. Kalau sikap gimana Bapak Ibu? Observasi. 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 Kan begitu ya. Kalau pengetahuan. Keterampilan. Psikomotor. Menilainya. Oh ya. Proyek. 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 Sebagainya itu ya. Terus bingungnya di mana Bapak Ibu? Bingungnya di mana? Masa kan gitu. Tidak bingung kalau sudah masuk soal Pak. Begitu ya. Kalau pemahaman Bapak Ibu sudah terbentuk ya. Pengetahuan tadi dengan apa? Tertulis. Tertulis sama risan ya Pak. Tertulis sama risan ya Pak. Begitu loh. Tertulis sama risan ya Pak. Oke. Contoh ini contoh. Misalnya ya. Dikadenya itu menjelaskan. Atau mengidentifikasi. Mengidentifikasi macam-macam organ pernafasan. Begitu ya. Menilainya dengan apa? Tes tertulis. Tes tertulis. Selain dari mana kok? Tahu kalau itu pakai tes. Mengidentifikasi. Mengidentifikasi termasuk tes satu. Karena rana-rana kok. Kok rana-rana kok. Kok rana-rana kognitif. Gitu ya. Kalau presentasi begitu berarti dia kognitif apa? Psikomotor ya kira-kira. Psikomotor Pak. Psikomotor Pak. Keterampilan. Kalau presentasi dinilai apanya kira-kira? Penyampaian. Observasi. Penyampaiannya Pak. Kiner? Kiner sangat. Kiner sangat. Kiner sangat. Dalam persentase itu bagaimana. Kan begitu ya? Iya. Terampil atau tidak? Iya terampil atau tidak dalam menyampaikan runtut apa enggak bahasanya. Bagaimana? Kan begitu ya? Iya Pak. Itu kan sudah diterapkan tiap hari oleh Bapak Ibu sebenarnya. Tapi kadang kita tidak sadar itu kognitif atau afektif atau psikomotor. Iya tidak sadar. Karena Bapak Ibu selama ini mungkin masih tertih. Kalau kongitif. Iya betul Pak. Padahal kita sudah melalui setiap hari antara afektif, kognitif dan psikomotor. Iya. Nah biasanya kalau menilai anak itu jujur tanggung jawab Pak Tonda itu berarti yang dinalai apanya? Sikapnya, pukul tawanya. Sikap. Dengan cara apa? Kan observasi ya Bapak Ibu ya? Kamu hati anak ini gimana dalam diskusi itu bagaimana bisa kerjasama Tonda. Kan begitu ya? Iya bisa ya Pak. Eh tidak bingung lagi ya? Sudah ya? Bapak proyek itu. Kalau proyek itu kata kuncinya apa sih Bapak Ibu? Proyek itu. Proyek itu. Proyek itu ya. Jadi dia sangat menilai produk. 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 Keterampilan. Nah itu sangat menilai. Iya kan? Keterampilan Pak. Nah maka dia yang dinilai adalah keterampilan. Keterampilan apa? Penilaiannya adalah proyek. Proyek. Karena bukan produk. Keterampilan Pak. Kalau portfolio Bapak Ibu gimana? Portofolio. Portofolio itu kan termasuk pengetahuan. Mulai pulang karya anak-anak. Mulai pulang karya anak-anak. Itu ya? Iya Pak. Iya. Lulus semua ini? Amin. 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 Ya Allah. Ini malam Jumat. Ada lagi silahkan yang bertanya. Silahkan. Alhamdulillah. Gimana? Bingungnya di mana? Bingungnya. Silahkan. Pak mau tanya. Ya silahkan. Bedanya proyek dengan produk. Bagaimana itu Pak? Bedanya proyek dengan produk. Ya kan? Ini hubungannya dengan biasanya itu model pembelajarannya apa Bapak Ibu? PJ. UK. PJBL. PJBL. Kemarin itu lucu. Penguatan PPK ya itu. PKK katanya. Itu loh Pak. Saya mau tanya PKK itu loh. Kalau PKK itu kan kumpulan ibu-ibu yang sedang arisan itu ya. PPK. PPK itu juga keluar di soal. Apa itu Bapak Ibu PPK itu? Penguatan karakter itu loh Bapak Ibu. Penguatan pendidikan karakter. Penguatan pendidikan karakter. Penguatan merdeka itu dinamakan profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila. Pelajar Pancasila. Pelajar Pancasila. Pelajar Pancasila Pak. Itu nanti yang dinilai adalah produknya. Dengan menggunakan proyek kan tentunya. Proyek itu artinya dia itu disitu ada tenggang waktu. Begitu proyek itu maksudnya. Tidak seketika itu bisa langsung jadi. Itu namanya proyek. Berarti ada waktunya beberapa. Ada jeda waktunya entah itu satu minggu, dua minggu. Ya kan? Kalau mencangkuk masak langsung bisa dinilai. Nah, itu kan ya. Itu namanya proyek. Jadi ada timernya. Ada waktunya. Dan nanti yang kalau yang dinilai produknya berarti penilaian produk. Tadi loh, yang dihasilkan tadi loh. Ini kalau dinilai namanya penilaian proyek. Oh iya, cangkok hasil cangkoknya kan. Paham ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau proyek itu artinya ada tenggang waktu. Tenggang waktu. Biasanya seperti itu. Kalau produk berarti hasilnya Pak. Ya, produk itu hasilnya. Yang dihasilkan. Semoga lancar ya Allah. Amin. Ini lancar semua ya. Oke. Sambil mengingat lagi inspirasi itu apa Bapak Ibu? Inspirasi pengirup. Pengirup udara Pak. Pengirup udara. Besar pasak daripada tinggi. Pengirup udara. Pengirup udara. Ekspirasi itu. 이� bunny. Masuk kontraksi. Inspirasi itu keluar. Releparelep ragi. Kenapasan dada melibatkan apa? diapragma atau diapragma atau diapragma pernafasan perut kalau kamu pesan perut loh ayo eh maaf pak diapragma pernafasan perut pernafasan dada nah kalau pernafasan perut gimana gimana bu gimana ada yang tanya ini tadi silahkan habis ini dilanjut budewi matematika ini ya penting ini matematika ini ya oke apa apa gimana yang gambar jantung pak masih bingung masih bingung yang mana gambar jantung pak tadi kan ada ujian tentang jantung pak oh gambar jantung yang mengempis sama mengembang itu ya iya pak yang mengempis itu yang mengempis itu sistol yang mengembang itu dias bingungnya yang mana kemarin sudah saya bahas kemarin sistol itu biasanya yang itu loh bapak ibu yang grid atas 120 ya biasanya kalau tensi itu ya 130 itu namanya sistol kalau yang 80 yang 80 ya kan begitu aja bapak ibu ya kalau dia mengempis berarti apa gambarnya mengempis sis sistol kalau mengembang iya stol kan itu aja ya sama dengan tadi loh inspirasi ekspirasi tadi ya jadi ngingatnya seperti itu ya dicatat bapak ibu ya dicatat jadi nanti biasanya itu ada soal yang berbentuk gambar ya berbentuk gambar tinggal dilihat saja mengempis siapa mengempis halo ibu Dewi sudah masuk iya pak oh sudah ya silahkan ibu Dewi bisa dilanjut silahkan ibu Dewi terima kasih pak Ilmi enggak enggak sama-sama terima kasih pak Ilmi terima kasih ibu Susi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam 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 Selamat siang bapak ibu siang siang bu siang bu siang di sekolah di rumah habis karnaval bu habis karnaval ya banyak ya bu Susi ya karnaval ya kalau saya ingin kemarin langsung dari upacara itu dari upacara itu langsung karnaval kemarin habis upacara lomba bu sampai sore iya sampai ya kegiatan Agustusan kita dua tahun ribur terus sekarang kegiatan jadi ramai iya ramai semuanya pokoknya semua itu lapangan ya bapak ibu setelah kegiatan kita di luar kita belajar lagi nih yang hot-hot lagi nih hot-hot ayo digodok lagi ya bapak ibu ini kembali kita menghitung ya setelah tadi membaca-baca sekarang kembali dah menghitung lagi baik bapak ibu kita mulai ini materi matematika tentang kesebangunan memang ada di kisi-kisi upe matematika ini disajikan masalah kehidupan sehari-hari tentang kesebangunan pada segi 3 atau segi 4 peserta dapat menerapkan kesebangunan jadi soal kesebangunan ini tercantum ya bapak ibu ya di kisi-kisi jadi kita tidak asal ambil aja gitu kan materi ini memang ada dan memang perlu kita pelajari nah ini kesebangunan pada segi 3 dan juga segi 4 kesebangunan bangun datar 2 buah bangun datar dapat dikatakan sebangun apabila nah ini syaratnya sebangun bapak ibu panjang setiap sisi pada kedua bangun data tersebut memiliki nilai perbandingan yang sama jadi kalau misalnya nanti ada opsi dikatakan sebangun apabila nah opsinya itu ada yang panjangnya sama nah ternyata dikatakan sebangun itu tidak harus selalu sama ukurannya tapi dia perbandingannya yang sama artinya sebanding 2 banding 4 2 per 4 satunya ukuran 2 per 4 kemudian satunya lagi ukuran 4 per 8 itu kan perbandingannya sama sama-sama setengah ya bapak ibu ya seperti itu tidak harus sama misalnya yang A segitiga ABC ukurannya 1 kali 2 misalnya atau yang segitiga PQR itu lebih besar tapi perbandingannya sama nah itulah yang dikatakan sebangun perbandingan angkanya bukan masalah perbedaan misalnya yang 1 itu luasnya 2 yang 1 luasnya 4 itu kan sebanding ada keterhubungan itu itu dikatakan sebangun seperti ini segi 3 segi 4 persegi panjang ABCD dengan persegi panjang PQRS jika kita bandingkan apakah dia sebangun atau tidak terbentuk dengan angka di situ jika angka-angka itu sebangun maksudnya perbandingannya itu sama seperti deret aritmatika yang bisa kita bandingkan secara konsisten artinya 2 bangun ini sebangun gitu Bapak Ibu segitiga juga sama seperti ini jadi tidak harus sama Bapak Ibu ukurannya dia sebanding segitiga di bawah ada 2 segitiga kecil dan 2 segitiga besar segitiga besar ABC itu sebangun dengan ADE kenapa sebangun nah ini karena sisi sisi DE juga BC nantinya akan sebanding dengan akan sebanding garis jarnya alasnya alas segitiga ADE sebanding dengan ABC segitiga besarnya meskipun itu ukurannya berbeda tapi perbandingan untuk angkanya itu nanti perbandingannya seperti ini jadi kita bisa tahu mana mencari salah satu sisi segitiga kecil atau segitiga besarnya melalui hubungan kesebangunan ini jadi perbandingannya jika kita akan menghitung maka alas segitiga itu dibandingkan dengan alas segitiga satunya asalkan kita konsisten jika sebagai jika di atas atau pembilangnya adalah sisi pada segitiga kecil maka menyebutnya adalah sisi pada segitiga yang besar gitu Bapak Ibu kemudian sisi tinggi pada segitiga besar dibandingkan dengan sisi tinggi pada segitiga yang kecil jadi di atas pembilang segitiga kecil semua kemudian yang di bawah sebagai penyebut sebagai ambil sisi pada segitiga yang besar semua sama dengan perbandingan senilai perbandingan berbalik nilai maksud saya berbalik nilai atau senilai itu sama jadi harus konsisten jika di atas yang kecil di atas semua lalu yang besar di bawah nah ini berkaitan dengan kesebangunan itu Bapak Ibu harus paham tentang teorema Pitagoras nah Pitagoras Bapak Ibu sudah pahamkan ya sisi miring ada sisi tegak kemudian sisi alasnya dimana sisi miring ini AB dikatakan sisi C sisi C adalah sisi yang menghubungkan titik A ke titik B titik sudut A dan titik sudut B itu adalah sisi C nah bagaimana cara kita mencari nilai pada sisi C atau sisi miringnya kita harus menerapkan teorema Pitagoras maka sisi C itu diperoleh dari akar A kuadrat ditambah B kuadrat A kuadrat adalah sisi tegaknya kemudian B adalah sisi alasnya sama berlaku untuk sisi A dan juga sisi B dimana sisi A maka sisi miring dikurangi sisi alasnya kemudian untuk mencari sisi alas atau B akar akar dari sisi miring kuadrat dikurangi sisi tegaknya itu teorema Pitagoras ya Bapak Ibu ya harus diingat selalu untuk segitiga dan kesebangunan baik kita langsung pada contoh soal ini Ibu Heni Herlina ingin membacakan sebatang pohon dengan tinggi 8 meter terletak di depan sebuah menara yang berjarak 60 meter bayangkan bayangan puncak menara dan pohon beripit jika bayangan pohon 10 meter berapa tinggi menara A 56 meter B 106 meter C 65 meter D 97 meter E 107 meter nah ini Bapak Ibu ini adalah kesebangunan segitiga ya jadi misalnya di soal UP nanti ada soal yang langsung ada sketsanya seperti ini ada soal yang gak ada sketsanya gitu hanya soal cerita saja jadi Bapak Ibu harus menerjemahkan pada sketsa dulu kalau kesebangunan nah seperti ini sketsanya letang pohon nah ini ya yang pink pohonnya tingginya 8 meter ini adalah tinggi pohon kemudian terletak di depan sebuah menara jadi jarak pohon dan menara 60 meter sedangkan bayangan puncak menara dan pohon berimpit jadi artinya bisa ditarik garis lurus antara bayangan menara dan tinggi pohon jaris ini miringnya jika bayangan pohon 10 meter nah ini jarak dari titik pangkal ke pohon ini adalah panjang bayangan yaitu 10 yang ditanya berapa tinggi menara nah ini adalah dua segitiga di baratkan seperti ini Bapak Ibu seperti gambar segitiga saya ada segitiga coklat dan juga segitiga yang biru panjangnya segitiga yang besar maksud saya sedangkan segitiga kecil ini adalah dia ada di dalam segitiga besarnya maka kita hitung dengan rumus kesebangunan tadi kita hitung berdasarkan angka yang diketahui jadi alas segitiga yang besar jika kita hitung segitiga besar sebagai pembilang maka selanjutnya pembilang itu adalah segitiga besar semua mencakup tinggi apa namanya tinggi segitiga alas segitiga harus konsisten kita masukkan ya kita hitung dulu tinggi pohon tinggi pohon meter 8 meter sebentar tinggi pohon berbanding dengan tinggi apa tinggi menyerah nah seperti itu kemudian alas artinya bayangan ini bayangan apa bayangan alas pohon pohon dulu ya bayangan pohon dulu harus konsisten pohon di atas bayangan pohon dibagi dengan bayangan menyerah menyerah total udah lengkap tinggi pohonnya berapa 8 meter per per benar tadi belum diketahui belum diketahui ya belum diketahui jadi tinggi benar X ya ya 8 per X sama dengan bayangan pohonnya bayangan pohonnya berapa 10 10 10 10 60 bayangan menara bayangan menara artinya 60 ditambah 10 ya 10 10 10 10 ya 10 kita kalikan silang berapa Bapak Ibu 540 560 160 160 sama dengan 10 X 10 X ya sama dengan 360 bagi 10 bagi 10 560 bagi 10 sama dengan X sama dengan 56 ya jadi X ini adalah tinggi menara ya ya berarti ketemu tinggi menaranya adalah 56 nah ini tidak ada sketsanya Bapak Ibu saat soal UP makanya kita menentukan sketsa seperti ini dulu baru menghitungnya menggunakan perbandingan sebangunan tinggi pohon bandingkan juga dengan tinggi menara jadi konsekuen perbandingannya bayangan pohon berbanding dengan bayangan menara gitu Bapak Ibu cara menulisnya kalau ngitungnya cepat ya Bapak Ibu ya hanya sketsanya itu yang mana gitu kan kalau kita menentukan bayangan menara adalah 60 tadi 60 kita tulis itu kurang tepat Bapak Ibu karena 60 itu adalah apa namanya panjang jarak jarak pohon dan menara sedangkan kita gabungkan kalau bayangan itu adalah jatuhnya ini ujung menara ini ke pangkal depan pohon ini jadi digabungkan 70 gitu untuk penghitungan seperti ini Bapak Ibu apa mengalami kesulitan belum ya bisa diulang ya Pak saya ulang jadi Bapak Ibu ini adalah perbandingan tinggi pohon dan tinggi menara dimana setelah kita buat sketsanya ternyata ini membentuk dua segitiga Pak segitiga yang kecil itu antara pohon garis miring dan alasnya itu segitiga kecil kemudian segitiga besarnya menggunakan sisi tegak pada menara garis miring sampai ujung pangkal dan juga alasnya nah ini nah kita bentuknya segitiganya seperti ini Pak segitiga coklat dan segitiga yang biru sedangkan segitiga coklat ini ada di dalam segitiga birunya ini Bapak kelihatan kan yang coklat itu Pak dari segitiga ini Bapak bisa difahami Bapak bisa bisa lalu dua segitiga ini jika kita akan menghitung sisi tegak pada segitiga yang besar anggap ini adalah tinggi menaranya Bapak sesuai ilustrasi yang saya buat di sini sketsanya maka tinggi menara atau tinggi segitiga di sini sebanding dengan sisi tegak pada segitiga kecil yaitu tinggi pohon nah kemudian kita tulis di sini Bapak terserah mau tinggi menara dulu yang di atas tinggi pohon yang di bawah asalkan sama konsisten perbandingannya kalau Bapak menggunakan tinggi menara di atas kemudian tinggi pohonnya di bawah sebagai pembandingnya maka bayangan pohon yang diketahui pada soal harus di bawah juga gitu Pak harus konsisten karena ini pohon di atas maka bayangan juga harus di atas sebagai pembilang dan bayangan menara sebagai penyebutnya gitu Bapak cara menghitungnya menggunakan rumus kesebangunan yang tadi sudah saya jelaskan pada segitiga nah kemudian dari soal kita sudah mengetahui bahwa tinggi pohon ada 8 meter katanya kemudian tinggi menara adalah X karena ditanyakan belum diketahui belum diketahui Pak jadi saya tuliskan X kemudian bayangan pohon saya tuliskan disini sedangkan bayangan menara bayangan menara itu adalah jumlah total dari jarak pangkal segitiga ini menuju ke bawah ujung menara ujung bawah menara artinya 10 ditambah 60 jadi 70 Pak 8 per X sama dengan 10 per 70 kita kalikan silang 8 kali 70 sama dengan 10 kali X gitu lalu 8 kali 70 itu hasilnya 560 10 kali X adalah 10 X dimana X itu adalah 560 dibagi 10 hasilnya 56 meter jadi X itu karena kita dari awal mengumpamakan tinggi menara sebagai X artinya saat X ketemu maka itulah tinggi menara gitu Pak jadi ketemu tinggi menaranya 56 meter gimana Bapak Ibu Eka Ibu Eka ngantuk yang ikut Zoom jamrawan iya benar Bu jamrawan tapi matematika harus melek kan kalau tidak iya benar iya benar Bu kalau Bu Heni gimana Bu dengan penjelasan saya udah Bu paham kalau yang ini insya Allah nah ini kita lanjutkan ya nantinya ada penjelasannya kan Bu dibagikan iya ada recordnya kok Ibu nah ini Bapak Ibu kita menuju pada perpindahan arah ya dari pelabuhan A kapal bergerak ke selatan sejauh 10 kilometer nah dari A kita harus buat sketsanya juga ini Bapak Ibu ya kemudian ke timur sejauh 9 kilometer ke timur kemudian jika kapal tersebut bergerak lagi ke selatan sejauh 5 kilometer dan sampai di pelabuhan B hitunglah jarak terdekat antara pelabuhan A dan B nah Bapak Ibu kita mesketsa ini sama seperti gambar dari A ke P ke selatan katanya 10 kilometer lalu bergerak sejauh 9 kilometer ke timur ke sini ke R kemudian dari R dia akan bergerak lagi ke sejauh ke selatan sejauh 5 kilometer sama seperti ini nah jarak terdekat itu kita bisa menarik garis lurus antara A dan B gitu Bapak Ibu hitunglah jarak terdekat nah jarak ini harus karena ini perpindahan Bapak Ibu kalau perpindahan itu harus menyesuaikan dengan arahnya ke kanan ke selatan jadi ditentukan ya kemudian jarak terakhirnya adalah kita harus menarik garis lurus antara titik terakhir dan juga titik awalnya itu adalah jarak terdekatnya kita bisa hitung ternyata ini membentuk dua segitiga Bapak Ibu yang pertama segitiga APQ dan yang kedua adalah segitiga RBQ ya dimana garis PR itu adalah 9 kilometer garis PQ belum diketahui garis QR juga belum diketahui yang penting itu P sampai R adalah 9 kilometer yang ditanyakan adalah panjang AB nya nah jadi gabungan antara sisi miring segitiga APQ dan juga dijumlah dengan sisi miring segitiga Q RB ya kita cari satu persatu Bapak Ibu panjangnya kita harus menggunakan rumus kesebangunan lagi antara dua segitiga AP dibanding PR AP nah ini sisi tegaknya dibanding dengan BR BR harus juga sisi tegaknya dari segitiga kecil Bapak Ibu jadi sisi tegak harus berbanding dengan sisi tegak harus sama kemudian PQ PQ adalah sisi alas pada segitiga APQ harus berbanding dengan QR QR juga sisi alas pada segitiga QR jadi sisi alas juga dibandingkan dengan sisi alas kita masukkan Bapak Ibu kita tahu bahwa PR adalah sembilan kilometer lalu PQ berapa nah kita bisa membuat persamaan PQ ditambah QR itu sembilan meter atau kalau mau mencari PQ sama dengan sembilan dikurangi QR ya ya QR ya jadi PQ itu adalah sembilan dikurangi QR benar lalu kita masukkan kepersamaan perbandingan maksud saya AP 10 BR 5 oke udah jelas kemudian PQ kita ganti dengan sembilan min QR ya setelah itu setelah kita ganti kita substitusi QR nya tetap ya karena QR memang belum diketahui kita kalikan silang Bapak Ibu atau kita sederhanakan dulu 10 per 5 itu dibagi 2 berarti dapat berapa 2 ya 9 min QR per QR tetap nah kita kalikan silang 2 QR QR nya ke samping jadi perkalian 2 QR sama dengan 9 dikurangi QR lalu QR nya kita pindah ke sebelah kiri 2 QR ditambah QR sama dengan 9 meter kalau sudah penyebut maaf apa namanya variabelnya sama kita bisa menjumlahkan jadi 2 QR ditambah 1 QR adalah 3 3 QR 3 QR sama dengan 9 meter artinya QR bisa diketahui berapa 3 kalau QR 3 berarti PQ nya berapa PQ nya 6 6 karena QR 3 sedangkan totalnya 9 berarti PQ nya ketemu 6 nah gimana cara mencari ini garis miringnya kita pakai rumus apa teorema Pitagoras kita mencari AQ dulu Bapak Ibu ya AQ AQ sama dengan AP kuadrat ditambah PQ kuadrat udah kita masukkan AP udah ada PQ juga sudah ada lalu dari sini 10 kuadrat ditambah 6 kuadrat berapa 100 100 100 36 36 36 36 di akar itu menjadi 2 akar 34 Ibu bingung cara mengakarkan bingung bingung kalau nanti gak tak apa apa kalau sudah aku belum tahu Bu ada diam semua ya coba kita perhatikan di sini awalnya 136 ya jadi akar dari 136 136 itu sama dengan dibagi 4 Bapak Ibu jadi kita cari angka di mana angka tersebut bisa dikuadratkan kalau angka 1 1 kuadrat tetap 1 kalau kita bagi 2 setelah itu kita pindah ke angka 2 2 kuadrat berapa 4 jadi 136 ini kita bagi dengan angka 40 nah kalau misalnya Ibu tidak ketemu 4 136 ini tidak bisa tidak habis dibagi 4 maka Ibu harus mencarinya lagi misalnya angka selanjutnya setelah 2 setelah 2 berapa 3 kuadrat berapa 9 coba kita bagi 4 dikalikan berapa yang bisa hasilnya nanti 136 34 34 kemudian kalau 9 9 kali berapa kalau 136 artinya 136 dibagi 9 Bapak Ibu berapa 15 koma 15 koma masih ada ya masih ada Bapak Ibu kalau misalnya seperti ini dalam akar itu kita biasanya ambil yang alternatif yang ini yang nomor 1 sehingga akarnya itu nanti akarnya itu menggunakan akar pada angka 4 ini akar 4 adalah 2 2 lalu 34 tidak perlu diakarkan Bapak Ibu jadi tetap akar 34 jadi tidak perlu diakarkan karena setelah dikuadratkan akar 34 kuadrat itu kan menjadi 34 maksud saya hasil ini 2 akar 34 jika dikuadratkan hasilnya kan 4 kali 34 yaitu 136 nah jadi biarkan saja seperti ini jadi yang diakarkan ini adalah bilangan pokok yang depannya ini Bapak Ibu nah ini ini kan bulat 4 kali 34 itu totalnya 136 kalau misalnya kita menggunakan pembilang atau bilangan pokok 9 atau 3 itu 15 koma hasilnya ini tidak bulat pada 136 pengetahuan pengakaran itu harus bulat hasilnya harus 136 jadi akar 136 itu lebih tepatnya kita tulis 2 akar 134 maksud saya 34 2 akar 34 nah seperti ini jadi akar dari 136 itu adalah 2 akar 34 kenapa alasannya saat kita mengkuadratkan 2 akar 34 ini dikuadratkan itu menjadi 31 36 6 kenapa karena ini hasilnya 136 nah ya jadi 2 akar 34 jika dikuadratkan menjadi 136 sebaliknya akar dari 136 adalah 2 akar 34 biarkan saja 34 biarkan seperti itu tidak perlu kita mencari di kalkulator saat UP juga tidak ada kalkulator kan itu sudah baku ya Bu Dewi ya seperti itu memang Ibu cara mengakarkan saat kita bertemu bilangan yang tidak bisa diakarkan jadi tetapkan saja seperti itu format penulisannya gitu Ibu kalau akar yang baku kalau misalnya 2 4 3 9 4 16 itu kan langsung bilangan bulat gitu Ibu tapi kalau bertemu dengan seperti ini atau Ibu akan menghitung akar berapa misalnya kita harus mampu mencari akar pokok bilangan akarnya sama seperti ini 150 ya kita harus cari pokok bilangannya dulu yang bisa diakarkan kalau misalnya itu 250 dibagi 250 kan enggak ada akar bilangan bulatnya ya kan seperti 10 100 10 x 10 100 jadi akar 100 adalah 10 nah itu bilangannya bulat kalau misalnya 4 x 16 4 x 15 4 x 15 60 60 coba kita cari misalnya akar 60 berapa sih itu kan akar 60 berapa kita cari misalnya kita cari bilangan pokoknya dulu 4 x 15 kan 2 2 kuadrat bisa lalu 4 dikalikan 2 akan 15 gitu 4 x 4 x 15 berarti nanti hasilnya akar 15 karena emang 15 gak bisa diakarkan lagi ya ada kalau kita kejar pakai kalkulator ada ibu diakar nah tapi untuk bilangan terkecilnya yang sudah tidak bisa diakar lagi tuliskan saja seperti ini 2 akar 15 gitu jadi kita cari bilangan pokoknya dulu gitu tanya bu berarti untuk opsi yang B itu 3 pangkat 2 itu asalnya dari 18 ya bu mana bu yang jawaban B itu lho bu itu kan 3 pangkat 3 akar 2 berarti itu nilainya 18 seperti itu ya karena pangkat 2 nya adalah 12 oh iya bu terima kasih bu jadi jawaban yang D itu 3 akar 34 berarti berapa pangkat 2 nya dari D itu berapa 9 kali 34 9 kali 34 jadi jadi pangkat 2 3 akar 34 kuadrat adalah berapa 9 kali 34 9 kali 34 306 306 306 itu hasil kuadrat dari opsi D ya kita belum sampai pada jawabannya nah ini masih mengenai akar dan pangkat Bapak Ibu Aki udah ketemu nih 2 akar 34 kilometer lalu kita akan mencari garis dari segitiga yang kecil yaitu Ki B ya Ki B kuadrat Ki B sama dengan akar dari Ki R kuadrat ditambah R B kuadrat Ki R nya udah tau 3 kemudian R B nya sudah tau 5 ya jadi 3 kuadrat 9 ditambah 25 berapa 34 34 ya 34 biarkan saja karena udah gak bisa diakar biarkan dalam bentuk akar seperti ini Bapak Ibu jadi ketemu Ki B itu adalah akar 34 nah total jarak antara A dan B itu adalah penjumlahan Aki ditambah Ki B 2 akar 34 ditambah akar 34 3 akar 34 jadi kita tinggal menambahkan karena penyebut di belakang akarnya sama akar 34 gitu Ibu jadi kadang memang hasil dari opsi ini itu tidak semuanya bilangan bulat itu harus ada akarnya ya gak apa-apa juga bukan berarti kita harus memilih bilangan yang mudah dari opsi A B C D E yang bilangan bulat hanya A dan C A A dan C A dan C mohon maaf Ibu tiganya dari mana mohon maaf tadi tiganya itu Ibu dari 2 akar 34 ditambah variable dari depan akar 34 kan 1 di sini 2 akar 34 ditambah akar 34 nah depannya akar ini kan ada angka 1 itu Ibu terima kasih Ibu jadi 2 tambah 1 sama dengan 3 3 akar 34 kadang kalau matematika belum tentu angka yang aneh itu belum tentu salah gitu ternyata setelah kita hitung hasilnya itu ya berakar-akar gitu kan ya biasanya saya mau hindari kenapa seperti mencari akar masalah pedagogik tadi kita mencari kata kunci kemudian masalah intinya itu apa gitu kan ya sama dengan matematika kita harus tahu juga intinya mencari akar masalah jadi 3 akar 34 harusnya kan kita cenderung oh ini pasti bilangan bulat gitu kan A dan C ternyata setelah kita hitung lagi saya juga dulu opsinya itu saya pilih yang mudah-mudah yang gampang pilih bilangan yang bulat langsung aja 3 atau 3 yang satunya 3 km ini kok gak ada satuannya harusnya ada kemudian ada opsi lain ini kok ada koma sepertinya yang yang mana gak mungkin yang akar-akar ternyata setelah dihitung hasilnya akar-akar muncul memang harus berhitung ini Pak Kasup ya kalau matematika Pak Kasup ujiannya dimana untuk retaker oke masih bingung tentang itu barisan deret yang ada negatifnya mau positif gimana ya Bu ya cara penyelesaiannya barisan